Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman sekreber Di depan saya ini ada motor Honda Beatpop Kendalanya itu tidak bisa di starter ya teman-teman Jadi saat kucik kontak di on kan Tombol starter dipencet Dia sama sekali tidak nyaut ya teman-teman Staternya Nah ini bisa kita lihat Untuk lampu belakang Sweet rimnya itu hidup ya teman-teman Nah ini ya Sweet rimnya hidup Dan ini posisi manjer nih teman-teman Sepertinya ada masalah di bagian sweet rimnya Tapi tidak masalah ya Nanti akan kita perbaiki untuk sweet rimnya Tapi yang kita permasalkan yaitu Staternya dia tidak mau hidup ya teman-teman Padahal sweet rimnya itu nyambung Connect dan starternya juga Nanti akan kita cek apakah dia connect atau tidak ya teman-teman Nah biasanya kalau ada masalah di bagian relay Relay dia itu bunyi citik-citik ya teman-teman Tapi ini sama sekali tidak bunyi Nah ini ya Seperti tidak nyaut di bagian tombol starter Nah biasanya kalau ada masalah di bagian relay Dia bunyi citik-citik Tapi ini sama sekali tidak bunyi Nanti akan kita cek teman-teman Menggunakan alat scanner jediak Untuk mengetahui di mana letak permasalahan Oke teman-teman Nah ini kita tes juga Kita engkol teman-teman Di engkol dia tetap saja tidak mau hidup ya Nah ini ya Sudah kita engkol berulang kali Motor tetap tidak mau hidup Nah inilah permasalahan Stater tidak mau hidup Nanti akan kita cek di mana letak permasalahannya teman-teman Nah ini kita colok dahulu Socket DLC-nya Kita menggunakan alat scanner jediak Nah ini nanti akan kita cek ya teman-teman Untuk bagian tombol starter Apakah dia connect atau tidak Nanti bisa diketahui lewat alat ini Kita pilih motor bitpop Oke Karena ini motor bitpop ya teman-teman Jadi sesuai namanya Kita pilih sesuai sama motornya Membaca tampilan di TC Tidak ada kode kerusakan terbaca Untuk riwayat Juga tidak ada ya teman-teman Nah kita kembali lagi Kita membaca tampilan datanya ya teman-teman Kita cek datanya Untuk aki Dia connect ya teman-teman Nah itu ya Tegangan aki di bawah Bisa kita lihat Tegangan aki nya 12,4V Itu kategori bagus ya teman-teman Nah kita geser Kita pilih Nah itu kita cek disitu Ada standar samping Dan starter suite teman-teman Nanti akan kita cek ya Nah itu untuk Switch starter Bisa dilihat ya teman-teman Itu hidup ya Connect ya Saat kita pencet tombol Starter nya Dia on Nah ini ya Starter suite Posisi off Karena belum dipencet Saat tombol dipencet Dia on Nah itu ya teman-teman Bisa dipahami ya Bisa dilihat ya Oke teman-teman Switch starter Atau tombol starter nya Bagus Nah ini kita akan mengecek Untuk standar sampingnya teman-teman Apakah dia connect atau tidak Standar samping Posisi on Coba kita angkat ke atas Nah itu tetap saja on ya teman-teman Kita turunkan tetap saja on Nah itu ya Bisa dipahami itu ya Nah mungkin ada masalah di bagian standar Ini teman-teman Apakah itu switch standar nya itu rusak Atau bagaimana Nanti akan kita cek ya Nah ini sepertinya sudah Ketemu terangnya Sepertinya ada di bagian standar teman-teman Karena ini Alat scanner nya tidak Menunjukkan On dan off Berarti ini ada masalah di bagian switch standar Yuk kita cek ya Di bagian switch standar nya Kita urut kabel nya Kira-kira di mana letak permasalahan nya teman-teman Ini kita cek dahulu Switch standar nya Nah ini ya Kalau dia turunkan ke bawah ini Mati Kalau dia ke atas Hidup Nah apakah terjadi masalah di bagian switch standar nya ini Kita urut dulu kabel nya teman-teman Wah ini sepertinya Bau tikus ini teman-teman Wah betul sekali guys Nah ini permasalahan di bagian switch standar nya teman-teman Nah itu ya Nah ini Jadi kabel switch standar nya ini Itu sepertinya Putus teman-teman Kemakan tikus ini Ini pasti dijamin fake ini Fake Deal Berarti permasalahan di bagian sini teman-teman Nah itu ya Kabel switch standar nya ini Ya kabel switch standar nya ini putus teman-teman Karena dimakan tikus Nanti akan kita perbaiki Dan kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman Oke yuk Kita perbaiki dahulu Nah ini tadi Kabel switch standar nya sudah kita sambung Sudah kita perbaiki Sudah kita lakban kembali ya teman-teman Nah ini akan kita baca tampilan datanya Kita langsung saja ke standar samping ya Nah ini ya Ini sekarang posisi off Coba standar samping diturunkan Biasanya on Harus on teman-teman Nah betul sekali tuh ya Tuh on ya Switch standar kita angkat Off Switch standar kita turunkan On Nah Sip ya teman-teman Nah oke ya Sip pokoknya ini Jadi permasalahan motor ini tidak bisa starter Ada di bagian switch standarnya Tidak connect atau tidak nyambung ya teman-teman Nah ini motor sekarang kita hidupkan Nah oke ya teman-teman Masalah sudah beres Jadi permasalahan motor bitpop ini tadi tidak mau starter Itu ada di bagian switch standarnya mengalami kerusakan Atau kabelnya putus teman-teman Karena digigit tikus Nah ini sekarang kita engkol Nah diengkol motor hidup juga ya teman-teman Fake ya Masalah selesai Oke teman-teman Semoga video singkat ini bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Aku sendirinya sendiri Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bagi yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan jangan lupa juga tekan loncengnya Kita berjumpa lagi di video selanjutnya teman-teman Saya Ehri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh